Terima kasih Ngebahas tentang makeup yang biasanya aku pake keseharian Tipis, tapi tetep keren Nah, kalian kepo, bentuk, dan jadinya seperti apa Ini dia Oke, sebelum aku menotolkan segala macam serum dan makeup yang aku gunakan setiap harinya Itu yang perlu yang aku gunakan itu adalah kaca Ini perlu banget nih Karena kalau gak ada kaca, terus mau menotol-notolnya gimana Masa ngeliatin ke kamera, terus kan gak mungkin nih Kalau misalkan kalian perhatiin tuh kayak ada putih-putih di kulit aku ini Itu tuh, ini luka Muka gak tau, kayak kulitnya tuh ngelepas kering gitu Terus ngelepas jadi beda sendiri kulit yang ini sama yang lainnya Gak ngerti deh cara menutupkan dan mengembalikan kulit yang ini dengan kulit wajah aku yang lain Itu biar sama aku juga ngerti masih bingung misalnya gimana karena aku lagi berusaha dan mencobanya Nah, gak usah lama-lama Langsung aja kita sediain rosewater, air mawarnya Kan? Kalau misalkan kalian nonton di video aku yang sebelumnya, tuh aku pasti gunain yang pertama adalah air mawar Jadi biar kayak seger aja gitu di kulit muka, kulit wajah, apa aja deh Yang penting enak, mau wajah, mau muka, sama aja ya Kalo ini mah aku gak usah terlalu pake gunain kaca ya Kan cuma di bleber-bleberin doang Bleber-bleber Ini kalo misalkan kena angin, tuh semriwing Nah Tunggu sampe kering Biar abis itu ditambahin pake serum pagi aku Tunggu dulu deh Nah, ini kayak udah rada keringan gitu Kalo sudah Ada terlalu deket ya Kalo udah, seperti biasa Aku akan menyediakan Ini Sunflower Serum pagi Udah sedia ini Udah mau abis Mau beli tuh Kelupaan Terus abis itu selalu gak inget kalo misalkan kena angin ini abis Ntar lagi aku bawa stok lagi, bakal beli lagi Linknya kan ada tuh Pernah sempet aku share juga Aku beli tuh di Shopee Namanya aku lupa tuh tokonya Tapi itu pelangganan aku tiap kali aku beli Beli serum ini Ya, gak usah banyak cincong ya kan Langsung aja kita totolkan Totolkan Apa sih Nah, ini Oke Dilatain sampe ke semang muka Nih Sambil dirata-ratain Kalo misalkan yang serum muka ini Aku biasanya tuh gak pernah sampe ke leher Kadang sih Sampai di mentok tuh sini doang Tapi gak pernah sampe sini Tapi kalo misalkan air mawar Baru aku kadang tuh sampe-sampai sini Karena Apa ya Emang menyegarkan dan enak gitu Dingin di kulit muka Tuh Jadi aku suka guna ini tuh sampe sini-sini Walaupun sebenernya tuh sebenernya buat ini ya Buat kulit muka Tapi gak tau kenapa Karena anyes Kalian tau anyes gak sih Anyes tuh Gimana ya Nyes Nyes dingin gitu Nah Nah Udah kan Selanjutnya Setelah Air mawar Dan serum pagi aku Yang biasa aku pake Tetep sama Ini Moisturizing Emina Walaupun sebenernya tuh aku buka remaja lagi ya Udah dewasa Gila udah mau 24 tahun say Tapi gak tau kenapa Aku Suka aja sama produk Emina Oleh itu sebenernya Produk Emina tuh kayaknya Lebih Mengarah ke remaja ya Cuman Aku cari yang murah Tapi juga gak Masa juga sama kulit muka aku Tetep Gak kenapa-kenapa juga Ya puji tuannya Karena mungkin Karena mungkin kulit muka aku normal ya Jadi Mau Mau produk yang apa aja tuh Tetep cocok aja di muka aku Nice Potolin lagi Tetep Gunain kaca Biar gak blepotan Kadang ya Kalo misalkan aku pakein ini Kalo misalkan Kalo acaranya tuh Yang Meriah banget Kayak nikahan Kalo-kalo Padahal sampe Suka sampe sini Cuman kan karena Paling mentok Ketempat kerja doang kan Jadi aku cuman pake ya Di sekitaran muka aja Nah Pelembabnya ini Kalo misalkan Kalian mau tau Dulu tuh sebelum pake Emina ini Aku pake Pelembab Apa namanya Pelembab Viva Pelembab Eh bukan Pelembab Sariayu Sebelumnya Itu karena nyolong-nyolong Punya mama Karena kan mama Pakainya Pelembab Sariayu Karena waktu itu Aku belum punya duit sendiri Ya kan Jadi aku numpang deh tuh Pake lembab Sariayu Itu juga bagus tuh Pelembabnya Karena sekarang aku udah punya duit sendiri Jadi Aku bisa milih Apa aja yang pengen aku pake Yang pengen aku pake Dan sekarang aku pake Emina Itu sih Udah kan nih Rata semuanya Hmm Cucok Sariayu Selanjutnya Nah selanjutnya Kalian pasti bakal terkaget-kaget Selain ini aku bakal pake apaan Karena Ini tuh Mungkin kalo di jaman sekarang tuh Kayak Aku kalo ngeliat tuh Udah semakin jarang Yang pake bedak bayi Model kayak aku Karena rata-rata tuh pake bedak-bedak Yang kalo misalkan kasih tutorial tuh Bedak-bedak yang lainnya Selain bedak bayi Nah aku pake Setelah itu Bedak bayi Aku naburinnya pake ini Terus Caranya Biasanya sih aku Kalo misalkan Gimana cuma di jik Tabur aja Cuman Kalo misalkan pergi-pergi Aku ngeliatinnya pake ini Kepas Aduh Aduh guys Kesusahan Kita gunain kaca Oke Hmm Jadi tuh Total Gak tau kenapa ya Kalo misalkan pake bedak bayi tuh Emang enteng Di kulit muka aku Dan aku tuh gak terlalu suka Pake yang Pasti namanya Pake yang bedak Kayak bedak bayi Kecuali kalo misalkan ada Caat-caat tertentu ya Dan itu Kalaupun didandanin Kalo misalkan Dandanin sendiri tuh Aku lebih memilih Pake bedak bayi ini Gitu Aku gak tau Ini kalo misalkan Apa namanya Bakal keliatan Perbedaannya Atau engga Kita menggunakan Bedak bayi itu tadi Biasanya tuh Kalo misalkan Aku pergi-pergi Biasanya aku pake Nih Aku pake Lose powder Wardah Misalkan aku pake ini Selanjutnya Jadi Aku dasarin dulu Pake bedak bayi Gak tau kenapa ya Buat aku tuh Kalo bedak bayi tuh Melindungi kulit Muka aku banget Itu kalo misalkan Pake bedak yang Lebih berat Itu pasti Aku terus Gimana cara itu Mendasari dengan bedak bayi Gak tau deh tuh Kayak punya Kayak apa ya Punya pemikiran sini Terus udah ke trigger gitu Harus pake bedak bayi dulu Sebenernya dasar Takut rusak Takut rusak Bukanya aku Gak tau kenapa ya Entah itu bener Atau enggak Cuman Aku punya pemikiran sendiri Kayak gitu Nah ini aku bakal cobain Pake Lose powder Dari Wardah Tadi kan udah didasarin Pake bedak bayi Aku coba pake ini Tambah-tambahin deh tuh Oh my god Biar keliatannya tuh Makin Makin cetak Gitu tuh udah ada Kalo misalkan Gak pake bedak kawadah pun Tuh sebenernya udah Udah keliatan Perbedaannya Jauh lebih terang Jauh lebih ter Apa Lebih cerah Cuman Karena Mau tutorial Ngeliat Makeup sederhana Alalah hangout Gimana Ya beginilah Nih kalo misalkan gini nih Kalo ketebelan tuh Ribetnya kalo misalkan Mau ngebersihin Di kapas tuh Penuh dengan Noda-noda Bekas Bedak Kan Coklat-coklat gitu kan Nah udah Kayaknya cukup dikit aja Gak usah banyak-banyak Karena kan udah biasanya Pake bedak bayi Ini kan kayak Cuman lebih Apa ya Kesannya tuh kayak Mencetarkan sedikit Sedikit aja Gak usah ntau cetar-cetar guys Aku juga gak mau Terliatan tebel Tapi takutnya Apa ya Kalo misalkan tebel-tebel tuh Keliatan tua Ya gak sih Tapi muka aku Nggak keliatan tua-tua banget sih Masih keliatan Masih kayak enak kecil Walaupun sebenernya Bentar lagi udah mau umur 24 tahun Setelah bedakan Aduh Sampai ya Tangannya gini-gini terus nih Tuh aku biasa pake Kelis Aku pake implora Implora warna hitam Kalo warna hitam Karena supaya Sinkron sama warna rambut aku yang hitam Sebenernya tuh Warna rambutku tuh Yang gak hitam-hitam banget sih Tapi ada coklat-coklatnya gitu Tapi karena Aku bekerja di lingkungan sekolah Jadi aku semir deh nih Jadi warna hitam Kita langsung aja Gambar Aduh susah nih kalo gambar alis Walaupun sebenernya Apa ya Alis aku udah Terbentuk Mulai deh Kalo aku tuh gak usah yang pake Apa tuh namanya Harus di garis-garis itu Gak Aku tinggal diseset-seset aja Sistar tinggal Pake kuasnya Baru deh Jadi Aku pake kuas dari Iblora yang sebelumnya Karena copot Pake ini Daripada pake ini Kepanjangan Susah Pake yang pendek Di rata-ratain Kalo belum rata Tambahin lagi Belum rata Tambahin lagi Kalo aku sih gitu Aku tuh gak bisa yang bikin Langsung sekali Ceprek Jadi tuh gak Jadi satu dulu Digambar Abis itu diarsir Duh ribet ya bo Udah kelihatan perbedaan Udah kelihatan perbedaan sih Satu ya Kalo aku sih ketawa Liat reselku sendiri ya Susah ya Kalo misalnya sambil dilekam tuh Kayak Kayak rade kurang sinkron Tapi lumayan lah ya Ribet sih kalo misalnya sambil ini Kan naiknya ditugu waktu gitu Nah pokoknya gini deh jadinya Lumayan lah ya Walaupun kayak menurut aku tuh Sedikit kurang rapi ya Apakah ada faktor di shoot Atau gimana juga ngerti Cuman kayak gini nih jadinya Selanjutnya Apa yang aku lakukan setelah itu Namanya yang aku lakuin Setelah itu adalah Turun ke bibir Aku pake pelembab bibir dulu Seperti biasa Pake melembab bibir paselin Ini juga sama Aku beli di Shopee Pakein dulu ya Kita gunakan kaca Untuk mengaplikasikannya Oke Setelah gunain pelembab bibir Selanjutnya Yang aku lakukan adalah Seperti biasa Gunain lip cream Aku pake lip cream Emina Kalian pasti tau Lip cream Emina Karena sebenernya aku juga udah pernah Sempet ngasih tau Lip cream Emina nya Jadi warnanya tuh Gak yang terlalu Gak Gak terlalu dasar Tapi gak terlalu keterangan Pas Tengah-tengah Taraaa Ini dia Emina nya Ini tuh Tipenya JF 16A Bener gak sih? Iya bener 16A JF 16A Misalnya aku pake ini Tapi aku juga gak tau Pake tebel-tebel Mungkin kalo misalnya Buat sebagian orang disana Wah Gregetan kali ya Karena Model makeup aku tuh Yang gak bisa Apa ya Gak bisa mengekspresikan Yang cetar banget tuh Gak bisa Karena emang Aku sukanya tipis-tipis Gak tau tebel Sama Kalo kondangan aku tuh juga Cetarnya tuh masih Cetar yang Apa ya Gak yang tebel-tebel banget Gitu loh Karena aku Gak bisa seberani itu Aku gak berani kalo Urusan makeup tuh Gak tau kenapa ya Mau memberanikan diri Biar Kekatan Apa Cetar Cuman gak bisa Susah Nih Langsung aja Diaplikasikan Ada yang sama Kayak aku masih Kalo misalkan habis dipakein gitu tuh Pake tisu buat menipis sih Kalo kayak gitu tuh Kayak saya tuh Kalo misalkan Temenku atau Adekku bilang Aduh emang-emang banget Habis juga Di Apa namanya Ditol-tolin Terus itu Adilah pake tisu Jadi tuh Gikatan tipis Saking aku tuh Gak suka tebelnya Nah Oke Jadi kan nih Modelnya kayak begini Udah ada sedikit Perbedaan dong Dari tadi Putsel Ditambahin bedak Jadi makin terang Ya kan Abis itu Ditambahin lagi Pake loose powdernya Wardah Makin terang lagi Ditambahin nih Ada ulut bulu Di atas ini Petang klingan Di atas ini Ini ulut bulunya Makin beda lagi Bibirnya juga udah beda Kan ada warna Terus itu Biasanya Kalo misalkan ada Acara di tempat kerja gitu Biasanya aku tambahin Pake Merah-merah Seilah Merah-merah Merah-merah Merona Di pipi Ini aku coba Pake merah-merahnya Kan kalian udah ngeliat nih Ini Hangout Ala-alanya Cuman kalo misalkan Ada acara lagi gitu Di Di sekolah Aku pake tambahin merah-merah Kayak gini Ini aku udah siapin Mohon maaf ya Bu Pak Mas Mbak Ini tuh Ada yang keroa Karena waktu itu sempet pecah Pecah kalo gak salah Gara-gara waktu itu Dijatuhin sama perenakan aku Jadi pecah Terus Karena pecah itu Udah lah Aku sekalian buang aja Karena udah males juga Buat Nyetak lagi Karena butuh alkohol juga kan Biar Apa sih namanya Biar rengket Dan jadi satu lagi Tempat ini Jadi aku gunain yang Ini Emang yang biasa yang aku gunain Ini sebenernya Ini aku jarang gak aku gunain Oke Aku mulai aplikasikan Dikit sih Sama juga Gak berani Buat ngetarin Tipis lagi Pokoknya yang dia tipis lah Pokoknya kalo misalkan sama aku tuh Sebenernya tipis Aku gak bisa yang mengekspresikan Yang sampai sebenernya itu Seperti biasa nih Gini-giniin dulu Kalo misalkan kalian mendengar ada Motor bolak-balik Terus kalo misalkan ada suara mobil Suara orang Itu karena Aku ini shootnya tuh Emang bener-bener Di ruangan tamu Yang Pintunya kebuka Dan otomatis Suara dari luar tuh Kedengeran Dan masuk dia nih Ih mohon maaf ya Kalo misalkan ada Eee Blisik Dimuncung-muncungin Muncung-muncungin Ada sedikit perbedaan ya sih Gak tau keliatan ya Cuman kalo misalkan diliat Asnya tuh udah keliatan banget nih Pink-pink disini Kenapa disini gak Begitu keliatan ya Padahal Aku kalo kok tebelen tuh Gimana gitu loh Coba deketin ke kamera deh Biar pada ngeliat Bentukannya Ala bentukannya Warna tangan sama kulit wajahku Sama ya Gak ada perbedaan Kurang lebih Jadinya kayak ginilah Emang gak terlalu keliatan Eee Ini tuh keliatannya kayaknya Kalo liat asli dia Tapi ini udah mendingan Kok dikeliatan asli Nih Ayo Jangan salah ya Itep sama Sama-sama putihnya Jadi misalkan kalian tanya Alah nanti mukanya putih Tapi ntar disuruh badan lainnya tuh Beda warnanya Halo Sama Kulitnya sama Aku tuh putih Soalnya Ada juga tuh yang Sempet bilang sama aku Alah palingnya juga Aslinya yang di lainnya tuh Ada warna hitam Yang padahal gak putih guys Bener-bener putih guys Sama Ini kulit tangan Sama kulit muka Sama Sama-sama putih Oke Jadilah Ini dia Ini dia Udah ada perbedaan kan Dari Awal pertangan Sampai pada akhirnya Ada Udah ada perbedaan Dari yang tadinya Kucel Bukan kucel sih ya Maksudnya Garing Belum ada apa-apanya Masih polosan Terus Udah ada sedikit Taburan bedak Udah ada taburan Taburan tambahan Kulat bulu disini Udah ada merah-merah juga Di bibir Terus Ditambahin merah-merah Merah warna juga Di pipi Walaupun sebenernya Kalo misalkan di kamera Gak terlalu keliatan juga ya Aduh Mohon naaf Nah Gini nih jadinya Gimana Oke gak Ini tuh ala-ala Makeup Sederhana Aku kalo misalkan Aku mau berangkat kerja Terus kalo gak Hangout Sederhana Bareng temen-temen Cuman kayak gini aja Jadi gak yang tau tebal-tebal Gimana kalo misalkan Kalian gimana Oke sekian dulu Video aku yang sekarang ini Inilah Kesegerhanaan aku Dalam Ber-makeup Mungkin berbeda Sama kalian yang Bisa mengekspirasikannya Lebih Lagi Cuman kalo misalkan Aku di situ itu Aku masih belum bisa Masih bertahap Kayaknya ya Gini Oke terima kasih Udah menonton Dari awal Sampai sekarang Udah mau penutupan Jangan pernah bosan-bosen Menantikan video aku Terima kasih Udah yang setia menonton Terima kasih juga Yang udah pada subscribe Walaupun sebenernya subscribe-nya Juga gak tau banyak Tapi aku terima kasih Oke bye-bye God bless you